Halo semuanya, selamat datang di Cermal Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siapa Raja Jaya Negara, Raja Macapahit yang paling dibenci rakyatnya. Sebelum mimin bahas, jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya. Raja Jaya Negara adalah Raja kedua Kerajaan Macapahit yang berkuasa antara 1309 Masehi hingga 1328 Masehi. Setelah naik tahta, ia bergelar Seri Sundar Rapandia, Dewa Disuara Wikramo Tunggadewa. Kisah hidupnya ditulis dalam beberapa catatan, seperti Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Dari Pararaton diketahui bahwa Raja Jaya Negara mempunyai julukan kalagemet. Julukan ini disematkan karena sang raja memiliki kepribadian yang kurang baik dan dianggap lemah sebagai penguasa. Pasalnya pada masa Raja Jaya Negara, Kerajaan Macapahit sering mengalami pemberontakan. Di sisi lain, pemerintahannya juga menjadi awal kebangkitan Gajah Mada sebagai tokoh penting Majapahit karena berhasil menumpas serangkaian pemberontakan yang mengancam kerajaan. Jaya Negara lahir pada 1294 Masehi. Jaya Negara adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi empat putri Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Empat istrinya adalah Tribu Waneswari sebagai permaisuri, dan Narendra Duhita, Jaya Nradewi, serta Gayatri sebagai selirnya. Selain itu, Raden Wijaya juga mempunyai selir bernama Darapetak atau Indreswari, putri dari Kerajaan Melayu. Kedatangan Darapetak ke Jawa Timur tidak lepas dari ekspedisi PAMELAYU yang dilancarkan oleh Raja Kertanegara. Dari Darapetak inilah lahir seorang putra yang kemudian diberi nama Jaya Negara. Pada tahun 1295 Masehi, Jaya Negara diangkat sebagai Raja Muda di Daha, dan setelah itu dinobatkan sebagai putra mahkota, karena permaisuri ataupun selir Raden Wijaya lainnya tidak melahirkan putra. Jaya Negara naik tahta pada tahun 1309 Masehi, setelah kematian Raden Wijaya. Pada masa pemerintahan Ye terjadi berbagai pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pergolakan beberapa sahabat ayahnya. Seperti contohnya, pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314 Masehi, pemberontakan Nambi tahun 1316 Masehi, pemberontakan Semi tahun 1318 Masehi, dan pemberontakan Kuti tahun 1319 Masehi. Serangkaian pemberontakan tersebut terjadi akibat fitnah yang dilakukan oleh Mahapati, seorang pejabat istana yang licik. Nyawa Raja Jaya Negara nyaris tidak selamat ketika pemberontakan Kuti meletus karena ibu kota kerajaan berhasil dikuasai. Beruntung, Gajah Mada yang kala itu masih menjadi Panglima Bayangkara segera menyembunyikan Raja dan menyusun strategi untuk menumpas pemberontakan. Berkat siasat Gajah Mada, pemberontakan berhasil dipadamkan dan Raja Jaya Negara dapat kembali ke istana untuk melanjutkan pemerintahannya. Atas kesetiaan dan kecerdikannya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan. Setelah itu, Raja Jaya Negara berusaha memajukan kerajaan dengan memulihkan hubungan dengan China. Antara tahun 1325 hingga 1328 Masehi, Raja selalu mengirim utusan ke China yang kala itu dikuasai oleh dinasti Yuan. Dari para raton diketahui bahwa Raja Jaya Negara mempunyai julukan kalagemet yang berarti jahat dan lemah. Julukan ini disematkan karena Sang Raja memiliki kepribadian yang kurang baik dan dianggap lemah sebagai penguasa, sehingga banyak yang memberontak. Salah satu tindakan buruk yang dilakukannya adalah mengurung adik dirinya, Tribwana Tunggadewi dan Raja Dewi, agar tidak dinikahi orang lain. Hal ini dilakukan karena Raja Jaya Negara ingin menikahi keduanya supaya tidak perlu khawatir akan kehilangan tahtanya. Namun niatnya itu ditentang oleh Gayatri, Ibu Tribwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Selama memerintah, Sang Raja juga kerap merayu istri dari para pejabat istana. Selain itu, banyak yang tidak menyukai Raja Jaya Negara karena ia bukan putra yang lahir dari Permaisuri ataupun keturunan Raja Kertanegara. Seperti diketahui, ibunya hanyalah seorang selir dan berdarah Melayu. Melihat sikap dan sifat Jaya Negara, para pejabat istana pun semakin yakin bahwa tahta Majapahit telah jatuh ke tangan orang yang salah. Berkat peran Gajah Mada, Raja Jaya Negara berhasil selamat dari serangkaian pemberontakan yang melanda kerajaan selama pemerintahannya. Meskipun setelah pemberontakan kuti pemerintahannya berangsur membaik, akan tetapi kegecewaan para pejabat istana terhadap sikapnya tidak dapat dihilangkan. Pada tahun 1328 Masahi, Raja Jaya Negara tewas setelah ditusu keratanca, anggota Dharma Putra yang juga bertindak sebagai seorang tabib. Terdapat beberapa versi cerita tentang alasan sebenarnya kenapa Jaya Negara dibunuh. Beberapa sejarawan menduga bahwa aksi Ratanca dilatar belakangi oleh sikap Jaya Negara yang kerap menggoda istrinya. Versi lainnya menyatakan bahwa Ratanca menyimpan dendam akibat kematian Rakuti, kawannya sesama Dharma Putra dalam pemberontakan 1319 Masahi dan tidak senang terhadap perlakuan Raja kepada Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Raja Jaya Negara kemudian dicondikan di Dalampura, di Silapetak, dan di Bubat dengan Arca Wisnu serta di Sukolilo sebagai Buddha Jomaan Amogasidi. Demikian yang admin ketahui tentang kisah Raja Jaya Negara, Raja Kedua Kerajaan Majapahit. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton!